Intro Suara Buruh Suara Buruh Marsinah FM Untuk demokrasi dan kesejahteraan Intro Ya, Sahabat Marsinah Kita akan berbincang-bincang Dengan kakak kandung Mbak Marsinah Ini kan pemerintahannya Sudah dari Meninggalnya Mbak Marsinah Berganti ya nanti Apa yang ingin diinginkan Mbak Marsinah Sebagai kakak kandung Untuk kasusnya Mbak Marsinah Ini di pemerintahan Jokowi JKN Sebenarnya Kamu setiap perubahan Pergantian pemerintahan Apalagi waktu PDI Menangkan Pemilu Tau 9 9 Itu kan ada ya Pemilu yang Setelah reformasi itu kan PDI menang Nah pada saat itu Kami sudah berharap Betul Pada saat Pemerintahan Terutama Ibu Mega itu Karena Saya tahu PDI itu identik Untuk Kaula Alit Sehingga waktu itu Sangat berharap Namun karena Hasilnya juga Sama Bapak SBY itu pun Juga kami Sangat berharap Tapi juga Sampai berakhir Pemerintahannya Juga Tidak ada Kejelasannya Terus kemarin Begitu Pak Jokowi Dicalonkan Sebelum Dicalonkan Kami juga Sempat Bertemu Bersalaman Dengan Bapak Jokowi Kami pun sebenarnya Juga berharap Karena kebetulan Sekarang juga PDI Yang Memegang Tapuk Pemerintahan Apalagi Makam Marsina itu Paling banyak Dikunjungi Dari Tokoh-tokoh PDI Mulai Mbak Rike Kami harapan Besar Karena Marsina Waktu itu Saya Saya Perhatikan Pada saat kita Ngobrol Dia cenderung Ke Organisasi PDI Karena Harapan Kami itu Sangat besar Tapi saya juga Sudah siap Kalau misalnya Gagal Sekarang-sekarang ini Sudah Semuanya sudah Lupa Mungkin Tinggal Tinggal Teman-temannya Marsina Yang dari Perusahaan-perusahaan Itu Istilahnya Tabur bunga Kalau Melihat Ternyata Pelanggaran HAM Itu Sudah memakan Korban Segitu Banyaknya Tetapi Saya merasakan Betapa sedihnya Peristiwa itu Walaupun Orang lain Juga Merasa sedih Tapi Saya juga Merasakan Merasakan Kesedihan Itu Yang tahu Itu Saya Sendiri Karena Dampaknya Juga Ke Saya Sendiri Terutama Anak Saya Sudah Tanya Karena Sudah Besar Sudah Tahu Mulai Kecil Sudah Tahu Banyak Wartawan Datang Juga Sudah Diekspos Mulai Buat Film Dan ada Klipping-klipping Yang sudah Saya Klippingkan Di Buku Sehingga Anak Saya Sudah Bisa Baca Terutama Peristiwa Itu Masih Di Dalam Kandungan Yang Pertama Masih Dua Tahun Hampir Dua Tahun Sehingga Sudah Secara Otomatis Sudah Tahu Sendiri Peristiwa Itu Pesan Saya Itu Sebenarnya Pada Anak Saya Itu Tetap Melakukan Hal Yang Baik Jaga Nama Besar Tantanya Biasa Memanggil Lekna Lekna Itu Dari Kecil Dia Itu Selalu Melihat Situasi Dan Kondisi Orang Kecil Itu Gimana Orang Susah Itu Gimana Sehingga Dia Itu Selalu Berusaha Untuk Menolong Orang Orang Di Sekitarnya Bila Tidak Dia Melihat Ketidak Adilan Ketidak Adilan Misalnya Seseorang Seakan Agak Senang Itu Dia Marah Dan Saya Berharap Anak Saya Juga Punya Keberanian Seperti Itu Untuk Bisa Membantu Orang Orang Yang Seharusnya Dibantu Karena Membantu Orang Itu Menolong Orang Itu Tidak Harus Pakai Harta Kita Bisa Dengan Pikiran Bisa Dengan Tenaga Paling Tidak Itu Bisa Menginspirasi Mengilami Jiwa Kean Anak Saya Murid Murid Itu Saya Sarankan Dengan Situasi Yang Sekarang Hampir Bisa Dijangkau Oleh Orang Orang Atau Orang Tuanya Bisa Memenuhi Kebutuhan Tetap Belajar Jangan Malas Karena Kita Supaya Bisa Mengajar Paling Tidak Kemajuan Supaya Bisa Meningkatkan Kehidupan Kebetulan Saya Mengajar Juga Dari Anak Anak Yang Majum Bahkan Masih Kalangan Di Bawah Memotivasi Anak Tetap Belajar Dan Kedepannya Tetap Berusaha Jadi Saya Itu Pada Saat Itu Karena Ada Demo Terus Ada Dengar Di Koding Dibonceng Siapa Memberikan Surat Itu Saya Sudah Bisa Menebak Sendiri Peristiwa Adik Saya Itu Sudah Tidak Mungkin Bisa Diselesaikan Pasti Sudah Dari Art Dari Itu Sudah Sudah Mustahillah Kalau Akan Terungkap Seperti Kasus Kasus Yang Mudah Diungkap Ya Kami Tinggal Menunggu Hukum Tuhan Saja Saya Bercerita Sini Sekarang Tinggal Harapan Orang Itu Masih Mengenang Mengenang Marsina Dan Kami Tinggal Berharap Semoga Masih Tidak Dilupakan Dan Masih Didoakan Adik Saya Masih Untuk Marsina Sudah Berikan Waktu Sama Marsina FM Untuk Berbincang Bincang Untuk Marsina Yang Buat Kau Sampai Dari Kali Nanti Bisa Mambut Marsina FM Suara Buruh Suara Buruh Marsina FM Untuk Demokrasi Dan Kesejahteraan